Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Kanda Data Kali ini Kanda Data akan membagikan video tutorial mengenai Cara analisis regresi linier berganda Cobb-Douglas dan interpretasinya Sebelum memulai video Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman bisa like, subscribe, dan share Yang pertama, untuk memudahkan kita dalam memahami cara analisis fungsi produksi Cobb-Douglas Dengan regresi linier berganda Di sini akan diberikan contoh Ada sebuah data 15 responden Di mana ini adalah fungsi produksi Di mana produksi padi ini Dianalisis apakah dipengaruhi oleh pupuk kimia dan luas lahan Sebelum kita mulai menganalisis, kita perlu tahu dulu Kita ingatkan dulu apa sih fungsi Cobb-Douglas Jadi fungsi Cobb-Douglas Untuk dua variable yang akan kita analisis Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A X1 pangkat B1 Kali X2 Pangkat B2 Kali A pangkat N Di mana Y adalah variable dependent X variable independent Dan A dan B itu adalah coefficient Dan E adalah galat atau disturbance term Kemudian ketika kita melakukan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas Kita perlu merubah dalam bentuk linear Sehingga dengan cara dilogaritma Atau logaritma naturalkan Sehingga kalau dilengkan Menjadi len Y sama dengan len A Plus B1 dikali len X1 Plus B2 dikali len X2 plus E Jadi dari yang rumus bentuk umum tadi pertama Kita ubah menjadi bentuk len Kemudian persyaratannya apa Di sini salah satu persyaratan yang utama adalah Tidak ada data pengamatan yang bernilai 0 Karena kita basicnya adalah dilengkan Kemudian tingkat teknologi pada tiap pengamatan adalah homogen Apa hal menarik yang ada dalam fungsi Cobb-Douglas Yang pertama adalah besar coefficient hasil estimasi Menunjukkan angka elastisitas Dan A atau intercept ini menunjukkan indeks efisiensi Kemudian Dengan jumlah elastisitas dari Coefficient B1 dan B2 Kalau kita menggunakan dua ini Maka jika jumlahnya adalah kurang dari 1 Maka menunjukkan Decreasing return to scale Kalau B1 plus B2 sama dengan 1 Menunjukkan constant return to scale Kalau B1 plus B2 lebih besar dari 1 Menunjukkan increasing return to scale Jadi kita pertama sekarang buka file Excel Yang tadi ada di slide pertama Untuk data Langkah pertama yang belum kita lakukan adalah Kita block data yang akan kita gunakan Kita akan menggunakan SPSS ya Karena ini akan mudah kita lakukan ya Dan teman-teman kemungkinan sudah punya aplikasinya Klik kanan kemudian copy Setelah itu Kita saatnya buka aplikasi SPSS Nah Di sini untuk aplikasi SPSS Kita buka data view Kemudian kita klikkan kursor di pojok kiri atas Kemudian klik kanan Paste Atau langsung ctrl V juga sudah sama dengan paste Data yang sudah kita copy Dari Excel yang sebelumnya sudah di input Di Excel Kita sudah berhasil pastikan di SPSS Selanjutnya kita akan melakukan Pengaturan di variable view Kita klik saja Kemudian kita langsung Sesuaikan ya Saya tuliskan di sini yang pertama adalah Y Untuk decimalnya kita kosongkan saja Labelnya adalah produksi padi Dalam satuan ton Ya Kemudian Ini scale-nya adalah Scale ya Measure-nya Kemudian X1 Desimalnya kosongkan lagi Ini adalah Pupu kimia Dalam satuan kiwintal Untuk measure-nya scale juga ya Kemudian X2 Ini adalah Luas lahan Dalam satuan hektar Measure-nya scale juga Sudah berhasil kita Meng-inputnya ya Kalau pupuk kimia kita 2 desimal ya Barangkali ada Koma-koma ya Nah Kita sudah Berhasil Meng-input Selanjutnya Bagaimana langkah selanjutnya Langkah selanjutnya adalah Kita perlu Merubah Berdalam bentuk Logaritma natural Caranya bagaimana Di SPSS Kita melakukannya Yang pertama kita Di bagian atas ada Menu transform ya Kita klik transform Kemudian kita klik compute variable Nah selanjutnya Kita klikkan saja Learn Y Ya Target Ini adalah nama variable ya Kemudian kita cari Yang Logaritma Ya Kita klik all Kita cari yang Learn Ya Nah ini ya Learn ya Oke Setelah learn Kita masukkan ke atas Nah selanjutnya kita masukkan yang produksi Padi Nah selanjutnya kita klik Oke Ya Selanjutnya kita klik Oke Selanjutnya untuk Yang lain Ya Yang lain kita juga Caranya sama Compute transform Compute variable Karena kita sudah bentuk Ini kita langsung saja Klik X1 Kemudian Yang X1 Ini Kita masukkan saja Buat mengganti Nah Kemudian klik ok lagi Ya Selanjutnya Kita Klik transform lagi Compute variable Ini X2 Ya Kemudian kita Block X1 nya Kita ganti dengan X2 Oke Ya Sampai tahap ini Kita sudah Berhasil Merubah Atau Mentransformasi Dari data awal Menjadi bentuk Logaritma natural Ya Seperti dalam teori tadi Langkah selanjutnya Ketika kita akan melakukan Analisis fungsi Cobb Douglas Menggunakan Regresi Linear berganda Adalah Kita asumsikan dulu ya Bahwa Asumsi-asumsi Yang diperseratkan Sudah terpenuhi Kita langsung saja Melakukan Analisis Regresi Linear berganda Caranya Analyze Kemudian Regresi Kemudian Linear Nah selanjutnya Untuk yang Variable Dependent Kita isi dengan Linear Linear Oke Kemudian Untuk Yang Variable Independent Kita isi dengan Linear X1 Kemudian dengan Linear X2 Ya Sampai tahap ini Sudah jelas ya Linear 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 X2 Kemudian Kita langsung saja Klik Oke Ya Nah Sambil menunggu Hasil Analisis Teman-teman Untuk Hasil Di Output Jika ingin Tadi ada Namanya Tadi di Line X1 X2 Kita Perlu Labelnya Kita rubah dulu Sebetulnya Tapi ini Sebagai contoh Tidak apa-apa ya Yang penting Secara keilmuan Sudah memahaminya Dan inilah Hasil analisis Regresi Linear berganda Kopdo Glass Ya Jadi yang pertama Kita lihat dulu ya R Square nya Yang paling penting ya Kemudian F hitung Ya Bagaimana Ini saya kira Sudah banyak diulas Di channel ini Jadi kita perlu Menetik beratkan Di Nilai Koefisien Ya Nilai Koefisien Nah ini Untuk yang Poin A Ini adalah Index Eficiency Tadi ya Ini Min 6 6,652 Ya Sebetulnya ini Karena Ini adalah Contoh saja Datanya Jadi bukan Data Data-data Benar-benar Real Yang dikumpulkan Dari Metodologi Ini adalah Mengambil Sebagian Dari Data Dan Ini Mungkin Ada Benarnya Dan Ada Yang Tidak Tepat Sedikit Ya Namun Ini Menunjukkan Bahwa Nilai Intercept Adalah Index Eficiency Kemudian Yang Kedua Kita Lihat Dari T Hitungnya Ini Lebih Besar Dari Dua Baik X1 Maupun X2 Setelah Dilekkan Dengan P-value 0,003 Dan 0,003 Lebih Kecil Dari 5% Kemudian Kita Lihat Bahwa Dua-duanya Ini Baik Pupu Kimia Maupun Luas Lahan Ini Secara Parsial Berpengaruh Nyata Terhadap Produksi Padi Benar Memang Kemudian Kita Lihat Disini Besaran B1 Koefisien Dari Lone X1 Adalah 1,766 Dimana Ini Menunjukkan Elastisitas Dari Pupu Kimia Terhadap Produksi Padi Kalau Nilainya 1,766 Artinya Lebih Besar Dari 1 Sehingga Elastis Kemudian Yang Lone X2 Ini Besaran B2 Nya Adalah 0,617 Ini Untuk Luas Lahan Ini Nilainya Lebih Kecil Dari 1 Sehingga Inelastis Nah Kalau Yang Elastis Artinya Kalau Kita Merubah Sedikit Saja Penggunaan Pupu Kimia Ini Akan Menimbulkan Berdampak Pada Perubahan Yang Cukup Signifikan Pada Produksi Padi Jadi Kalau Semakin Elastis Kalau Kita Semakin Membuat Perubahan Yaitu Semakin Tinggi Dampaknya Kalau Inelastis Ini Tidak Terlalu Sebesar Yang Elastis Kemudian Ini X1 Dan X2 Kita Jumlahkan B1 Dan B2 1,766 Tambah 0,617 Ini Lebih Besar Dari Satu Ini 2,3 Artinya Increasing Return To Scale Benar Tidak Ini Sesuai Teori Kalau Di Pertanian Itu Biasanya Decreasing Return To Scale Nah Itu Nanti Kalau Datanya Sudah Tepat Ini Yang Penting Kita Cara Analisis Yang Sudah Tepat Ya Demikian Tutorial Dari Kanda Data Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Jika Video Ini Terasa Bermanfaat Dan Bisa Membantu Teman Teman Silahkan Share Pada Teman Yang Lain Serta Bisa Like Dan Subscribe Terima Kasih Telah Berkunjung Ke Kanda Data Channel Semoga Banyak Manfaatnya Salam Sehat Selalu Pami Dulu Sampai Jumpa Di Video Kanda Data Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai